Halo assalamualaikum kembali lagi di Jack Channel di video kali ini aku mau review salah satu villa baru di puncak yang punya pemandangan yang mewah banget juga memiliki fasilitas yang lengkap tonton video ini sampai habis ya untuk tahu review lengkapnya jadi tempat staycation aku sekarang namanya adalah Villa Bumina Ayinam yang berlokasi di Kampung Joglo Jalan Taman Safari Bogor untuk menuju ke sini kita bisa pakai Google Maps jadi patokannya adalah kita jalan ke arah Taman Safari Nah nanti ikutin aja terus Google Maps setelah sampai di pintu utamanya Taman Safari kita lanjut lagi belok kanan ya btw karena posisi Villa Bumina Ayinam ini ada di atas jadi kita akan menanjak terus dan di beberapa titik juga ada akses jalan yang lumayan curam juga tapi so far masih aman yang penting kondisi kendaraan kalian dalam keadaan berima ya Villa Bumina Ayinam ini masih satu grup dengan Villa Bumina Ayin 5 yang sebelumnya juga udah pernah aku review buat kalian yang belum tonton video Villa Bumina Ayin 5 bisa lihat setelah ini ya Nah ini dia kita melewati Villa Bumina Ayin 5 dari sini masih lurus kemudian kita ambil kanan Nah kalau udah ketemu jalanan ini turun sedikit dan villanya berada di sebelah kiri welcome to Villa Bumina Ayin 6 di bawah ini merupakan area parkir dengan kapasitas maksimal lima buah mobil Villa Bumina Ayin 6 terdiri dari empat lantai dengan fasilitas tiga kamar tidur empat kamar mandi dengan kapasitas sebanyak 20 orang dan juga free extra bed sebanyak 10 buah Wah mantep banget kan di lantai pertama ini kita akan bertemu dulu dengan satu kamar tidur dan dua kamar mandi kamar tidur di lantai bawah ini dilengkapi oleh kasur tarik berukuran single dengan empat buah bantal dua buah selimut dan dua buah extra bed jadi nanti kita akan melewati kamar ini dulu ya sebelum masuk ke Villa utamanya untuk kamar mandi dalamnya udah dilengkapi oleh water heater wash tuffel dan kloset duduk dan untuk toiletries nya belum tersedia jadi kalian jangan lupa bawa dari rumah di sebelahnya ada kamar mandi sharing yang bisa digunakan juga setelah selesai berenang untuk kolam berenangnya berada di atas nanti kita lihat ya kita naik lagi ke atas tangga Nah pintu sebelah kiri ini adalah pintu di lantai dua yang didalamnya terdapat dua kamar tapi sebelum kesana aku mau kasih lihat dulu fasilitas outdoornya ya terdapat area bermain anak yang dilengkapi oleh prosotan jungkat-jungkit dan juga ayunan Wah ini sih seru banget ya pastinya bakal bikin anak-anak happy deh lanjut kita naik lagi ke area kolam berenang kolam berenang disini ukurannya besar dan bisa digunakan untuk anak-anak maupun dewasa dibagian depan merupakan kolam anak-anak sedangkan selebihnya adalah kolam yang bisa digunakan untuk dewasa by the way karena nggak ada pembatasnya jadi aku saranin untuk anak-anak harus tetap dalam pengawasan orang dewasanya dan lihat dong view dari belakang kolam berenang ternyata ada gunung gede pangrango yang gagah banget jelas di depan mata di belakang kolam berenang juga terlihat view perbukitan yang mengelilingi area villa ini Masya Allah ini bener-bener best healing banget sih buat aku next di area teras ada meja bulat yang besar dan tiga buah kursi kemudian di sebelah kirinya ada balkon yang unik banget konsepnya dan dari balkon sini kita bisa melihat suasana kolam berenang yang seger dengan perbukitan sebagai latar belakangnya dan di area balkon ini juga bisa untuk barbekian ya oke sekarang saatnya villa tour dan langsung terlihat ya area living room yang luas ruangan ini emang sengaja dibuat plong tanpa sekat sehingga aktivitas para tamu villa bisa langsung terkoneksi dan emang pas banget nih untuk berkumpul bareng keluarga atau teman-teman terdapat dua buah sofa nyaman dan karpet besar dibawahnya di depan sofa terdapat Smart TV yang udah include TV cable dan juga YouTube selain itu di samping TV juga terdapat layar kayak di tempat karaoke komersil gitu loh terus output soundnya juga bagus karena dilengkapi juga dengan mixer dan sound system yang memadai jadi kalau karaokean disini dijamin seru banget deh di dekat living room juga udah disediakan ekstra bed sebanyak 6 buah include 6 bantal dan juga 6 selimut yang aku suka ekstra bed disini tuh yang bener-bener tebel jadi nyaman banget deh buat istirahat lalu di samping living room terdapat dining room yang terhubung satu sama lain terdapat meja dan 4 buah kursi dan ruang makan dengan kapasitas duduk sebanyak 5 orang ada juga dispenser yang udah free air galon dan ini adalah area dapurnya untuk fasilitas dapurnya juga lengkap ada wastafel cuci piring, kompor tanam, magicom, perlengkapan masak dan makan yang lengkap jadi kita bisa masak bareng-bareng disini ya nggak ketinggalan udah ada juga kulkas 2 pintu yang besar dari sini juga ada balkon kecil yang bisa melihat ke area parkir bawah tadi di lantai atas ini juga ada satu kamar mandi sharing dimana area wastafel dan kamar mandinya terpisah ya dan di dalam toiletnya juga ada area untuk berbudu nah di samping dapur ini ada tangga menuju kamar yang berada di lantai 2 tadi kita mulai spill kamar yang berada di sebelah kanan dulu kamar ini memiliki ukuran yang luas namun hanya ada satu buah king bed aja dan di bawahnya juga masih ada space untuk menaruh extra bed sebanyak 3-4 buah terdapat kasur berukuran king, 3 buah bantal, 3 buah selimut dan juga sudah disediakan extra bed setiap kamar juga memiliki bukaan jendela yang banyak sehingga sirkulasi udara yang masuk terjaga dengan baik untuk private bedroomnya dalamnya aku suka banget konsepnya dimana area basah dan keringnya tuh terpisah dan juga udah dilengkapi oleh water heater next kita lihat kamar ketiga yang merupakan kamar terakhir untuk layoutnya hampir sama seperti kamar pertama tadi ya terdapat kasur tarik berukuran single dengan 3 buah selimut, 3 buah bantal dan 1 buah extra bed jadi kamar terakhir ini muat 3-6 orang dengan anak-anak ya untuk kamar mandi dalamnya juga masih sama namun belum disediakan handuk dan juga toiletries di lantai 2 ini juga ada kaca besar sehingga dari sini juga bisa melihat pemandangan yang ada di luar dan terdapat juga rooftop yang hanya diisi oleh jemuran untuk menjemur pakaian basah di lantai atas ternyata ada fasilitas terakhir yaitu bilyard jadi kalian bisa main bilyard disini ditemani dengan view yang cantik sama angin sepoi-sepoi yang bisa bikin adem ini suasana sore menjelang malam dan lampu-lampu mulai menyala untuk udara malam hari lumayan dingin ya tapi kalau kita berada di luar dan pastinya dari atas ini juga kita bisa melihat banjir city view dari ketinggian puncak nah ini suasana outdoor di area kolam renang terdapat lampu yang menyerupai obor berwarna kuning jadi bisa mengimbangi hawa luar yang dingin jadi intinya view siang maupun malam di Villa Bumina I6 ini tetap bagus ya good morning alhamdulillah pagi ini lumayan cerah dan masih pagi aja anak-anak udah semangat bangun buat main di playground sekarang kita bahas yuk harga menginap di Villa Bumina I6 untuk info dan reservasi bisa ke nomor whatsapp berikut ya itu dia review dari aku di Villa Bumina I6 yang bener-bener recommended banget buat kalian datengin semoga menginspirasi rencana liburan kalian dan jangan lupa juga untuk selalu support video aku dengan cara di like, komen, share, dan subscribe sampai ketemu lagi di video-video berikutnya wassalamualaikum